Matan Gubernur Jambi, Zumi Zola, selasa pagi kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini Zumi diperiksa kembali sebagai saksi dalam kasus dugaan sua pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018. Kini KPK tengah mengusut perkara sua pengesahan RAPBD Jambi, di mana untuk mendapatkan persetujuan pengesahan, sejumlah anggota DPRD Jambi diketahui meminta uang ketok palu. Kepada Zumi Zola, selaku gubernur saat itu. Kasus ini pula lah yang menjebloskan Zumi ke penjara. Zumi difonis 6 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan pada Desember 2018. Selanjutnya, Zumi mendapatkan pembebasan bersyarat hingga hanya menjalani masa tahanan 4 tahun dari total 6 tahun masa hukumannya. Saya datang untuk menunggu panggilan sebagai saksi kasus yang sama, tersangka dari sejumlah anggota DPRD Jambi, sesama-sama. Sama aja seperti BAP, karena udah ingkar ya, sama aja. Sesuai tidak dengan yang sebelumnya, sesuai. Sampai jumpa. Sampai jumpa.